ini temen-temen tuh hati kan dia berkelahi sabu sebiar aja jangan dimakan itu lewong dititili yoke buntutnya sudah nggak ada luka-luka jenya berarti yaudahlah ikan nanti yoke dimakan sama itu biasanya gana soalnya itu ikan lele itu makanya ikan kanibal tak ceritanya ya temen-temen aku dulu tebiun di jawa itu kan ada apakah kemasan kemasnya bapaknya itu meara ikan lele jumbo apa jumbo ya jumbo jadi tuh besarnya lebih besar daripada yang ini disini gede lagi jadi dia itu kalau ada mentoknya tetangga atau opiaraan ayam kita sendiri mati itu dikropok sekaru ibu dikasih sama tetangganya gini lamba ini lamba mentokku mati ya garene jarene ibuku terus sama ibu terus dikeropok jadi mentok mati ayam mati itu dikeropok ya temen-temen atau dibakar kita bikin diang atau bikin sampah itu terus dikropok disitu yang bebek atau pitiknya orang mati habis itu setelah dikeropok bulu-bulunya sudah gosong udah nggak ada jadi kan tinggal itu ya tinggal apa tinggal badannya jarek mentok kayak gini dibakar gitu ya sama ibu dibakar kan dikeropok lah mari dikeropok itu dicacah ya temen-temen dicacah ya aku kan ngingetin ya terus terlihat ngambil apa buku ini bu oke ini nih ih ya lele kok makan itu iya biasa nih jadi setelah dikeropok terus di pecel pecel dicacahi ke ibu ya dicacahi terus udah dilempar aja ke kolam ikan lili yang dunggu kudik di sapu-pupu ngeri pokoknya cewel jadi itu ikan lili ternyata ya makan mentok ya makan ayam jadi dia itu juga pemakan daging memang dia pemakan daging terus sejak saat itu makanya aku tidak suka dengan lele dunggu tapi dulu ya aku bilang dulu kalau leleku ini ini biasanya kecil soalnya ini so gede cuman gak temen-temen sih gede ini, kalau yang kemarin disana memang gaudih banget sapu itu gede ini hampir sama dengan itu bebek ngeri dulu ikan lilinya jadi aku kalau ingat ikan lilinya makan ayam mati atau makan mentok mati makan batang itu ya makan bangkai tapi dikeropok dulu itu terus aku kelingan ya kalau aku makan ikan lilinya aku sempat gak doyan ikan lilinya dulu tuh sempat gak doyan ikan lilinya tapi aku udah disini kan dulu aku pernah di Madiun ya aku pernah hidup disana di Madiun aku udah pernah coba terus abis itu aku tuh gak gak doyan sama ikan lilinya tapi lama-lama disini ikan lilinya tuh aku dikasih orang lilinya lilinya limat lilinya limat terus yang doodowo ikan lilinya lilinya pentet 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 itu terus aku doyan pentet itu juga dulu gak mau aku tak liat dulu kalau ada ikan yang ngeri bintil-bintilnya putih-putih ini aku gak doyan kayak sejenis ikan lilinya kayak apa itu ya bintil-bintilnya kayak orang nanahan kayak jamur yang gila lagi aku gak doyan itulah makanya kalau makan tuh pilah-pilah banget mana yang bisa yang aku mau kalau yang yang medeni atau yang sekiranya aku gak yang gak doyan yang gak tak makan gitu ya tapi kalau lele yang biasa itu bersih bersih ya aku doyan tak makan aja maksudnya apa mananya lele yang panjang itu sepenang aku kalau orang sini banyak yang gak suka jadi ada orang sini kalau dapat itu limbat itu kadang-kadang dikasihkan aja dia yang mancing dapet limbat orang sini gak mau mbak mau gak limbat mau aku di pasar itu limbat itu tak beli tak beli harganya murah sendiri 20 ribu aja ikan lelenya tapi kok enak gitu lah eh ya Allah eh aku mituk pacul kok malah paculnya ngaduk ya gitu ya teman-teman jadi kalau kita nih doyan makan apapun doyan yang penting tuh normal-normal aja gitu terus kalau lele yang pakanannya pakan itu kayak aku gini kan ngasih makan itu kan pakannya pelet ya teman-teman itu katanya juga gak enak lah terus dipakannya apa sih yang enak itu lele ya paling enak ya lele mancing segala macam yang dimakan ya sembuh lah pokoknya ya kita tahunya kalau dia lele alami lumut kah apa gitu atau ikan-ikan kecil gitu paling ya ya wess lah aku sementing tuh normal-normal bisa dimakan dan dimakan yang wajar ini tak taruh di situ paling kok nanti habis nah ini dia teman-teman anak naga aku ya melas banget tapi dia udah kenyang kok ya tadi kan udah aku kasih makan nanti pinter banget dia cantik-cantik anak naga aku ya Allah inilah hiburanku ya teman-teman anak bebek anak mentok aku seneng aku kemana aku kemana aku ini pasti melu wess semangat udah ya mau mau siap-siap aku mau siap-siap ya teman-teman mau kalau nanti jadi ada yang nganterin atau aku mau beli itu mau beli apa namanya dedak dulu atau sama sekalian aku mau pergi ke toko ya teman-teman untuk membeli sesuatu oke ya teman-teman video aku akhiri sampai jumpa jangan lupa di like di komen dan di subscribe dan juga di share terima kasih untuk dukungannya ya teman-teman selalu melihat atau menonton youtube aku makasih ya salam kenal buat semuanya dan jangan bosen-bosen ya dukung youtube aku jangan lupa di subscribe ditonton pokoknya biar durasiku banyak jam tayangnya biar aku cepat monetis ya teman-teman soalnya pelan-pelan belajar terima kasih untuk semuanya salam dari Kalimantan Tengah ya teman-teman kota sampit selamat menikmati